hai oke kembali di channel kali ini adalah Hyundai kereta dan yang spesial ini varian black edition full black ya sampai kepelek basisnya ini tipe trend cuma yang menarik headlamp nya pakai kepunyaan tipe Prime dan diatasnya yang sudah LED kuncinya kayak gini dia udah smart key ketika di-unlock otomatis pion terbuka ketika di-lock otomatis pion tertutup dan ada remote engine start ya selain buat ngidupin dia juga bisa untuk matiinnya full black ya sampai grillnya ini pakai yang darkroom nih untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan dan park brake dirilis dia baru daralnya nyala ketika dinyalakan lampu kecil daralnya sama terangnya ya dia baru merdup ketika lampu utama dinyalakan lampu utamanya multi reflektor LED ya lampu jauh dari klaser dibawahnya lampu sein bohlam kalau tipe trend standar kan pakai headlamp proyektor halogen ya ini udah LED untuk mesin 1500 cc 4 silinder dengan output 115 PS dan torsi 143,8 juta meter untuk rom mesin dia sudah dicat di sini modul ABS kapasin juga sudah dicat tapi belum ada perdam ya menariknya harganya cuma selisih 16 juta dibanding yang tipe trend metik ya yang black edition di sini cuma ada metik padahal nggak cuma beda hitam-hitam tapi juga beda headlamp dan stoplamp leleknya full black dengan profil band 215-60 R17 di sini ada tone of revender warna hitam dos, slim body, sandyspion, spion suara body di atas ada roof rail jadi ini harganya 350 juta ya untuk kontak marketing bisa cek di deskripsi handlenya model tarik chrome dengan akses marking model pencet untuk interior dominan warna hitam juga ya tentunya bahan di sini hard plastic yang soft touch di armrest door handle silver door window auto CC driver di sini ada window lock electric mirror yang sudah electricity track dan auto-folding yang ini tombol power door lock di bawah ada speaker cap holder dan door pocket transisi metik only ya yang black edition ini untuk buka kap mesin dari sini di balik ini seikring ya ada stability control ini tombol start stop nya isi AC nya vertikal ya list-list nya silver bahan dashboard standar hard plastic sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka speedo nya udah update round di sini ada rata-rata konsumsi BBM rata-rata kecepatan trip A trip B ada sisa BBM juga ya ada outside temperature yang ini odo tombol MID nya dari sini ini untuk reset saklar headlamp sudah auto ya di kiri di sini ada audio string switch saklar wiper yang intermittent dan bisa datang terkok waktunya setir di lapis kulit pengaturan setir setiap kisi AC dengan Lee silver head unit om ya ini menu tamanya ada kiblat radio media blue link ya bisa nyalain mobil dari handphone termasuk ngetracking kendaraan untuk pengaturan ada suara di sini ada untuk Bluetooth ada Wi-Fi ini untuk bahasa jam tanggal sudah support Android Auto Apple CarPlay dan ada kamera mundur juga di bawahnya ada hazard yang ketika diaktifkan tombol ikut berkedip AC paling dingin dia 17 raja celcius paling panas dia 27 pengatur alas semburan lengkap ya sampai ke depan untuk front divoger ada rear divoger yang ini speed fan di bawah dia ada USB 2 buah dan ada port outlet yang model bulat di tengahnya serta ada waris charger juga ini ya transmisinya CVT dengan mode tiptronic sudah electric park brake dengan auto hold ada cup holder dengan ambient light armrest soft touch di bawahnya di tempat penyimpanan di dasar lapis bahan sinis blodro joknya kulit ya seatbelts ini dengan head adjuster hand grip di sini model fix sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan card holder ada lampu baca kiri kanan ini tombol untuk blue link nya sepi yang tengah day night to you sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan card holder di sini dia ada tweeter airbag untuk sisi penumpang depan laci standar ya belum soft opening serta ini layout dari door trim nya untuk pengaturan kursi driver dia lengkap dengan head adjuster di carpet juga ada bordiran kereta ya untuk buka tanki dari sini di belakang juga nuansanya full black ya bahan air plastik yang soft touch di armrest door handle silver door handle silver for indoor charger armrest dibuat ada speaker dan ada door pocket di belakang kursi driver dia ada seat back pocket begitu juga di belakang kursi penumpang depan ada kisi AC untuk penumpang belakang ada USB untuk charging laci penyimpanan terbuka ini masih ada tunneling nya ini penggerak depan serta ini layout dari dashboard nya ketahuan basisnya tipe trend karena speedonya masih yang analog ya di sini ada lampu baca hand grip di sini model fix seat belt di sini yang rapid to cover headrest tiga tiganya adjustable di tengah ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder jok juga sudah ISO fix pelipatan bisa dari tuas di sini ya ini yang porsi 40 nya di sini ada top tether dari ISO fix rem belakang cakram untuk stop rem nya dia LED bar nya juga yang tebal ya kayak tipe prime keatas yang ketika di rem juga LED dan ada hymon stop lamp untuk lampu sein buah lamp di sisi bawah untuk lampu mundur di bawah nya lagi ya di sebelah rafektor ada sensor parkir juga untuk buka bagasi ini tombol elektris di bagasi dia ada hook pelipatan kursi belakang sebelah kiri ini yang porsi 60 nya ada top tether juga dari ISO fix di bawah sini di bawah sini dia ada band sharp nya ya lampu plat nomor belum LED dan kamera mundur ada di tengahnya muffler posisi di kanan bawah ya bener-bener full black ya sampai bawah sini ini desainnya dari belakang secara overall antena charpin dari sisi penumpang depan juga ada akses marquee serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai Hyundai kereta black edition terima kasih sudah menonton